Karena di pertandingan kemarin, Pak Kumis masih mampu mempertahankan gelarnya sebagai juara gebuk Nah, kali ini aku akan coba membawa Pak Kumis bertemu dengan lawan yang baru Yaitu Kakek Pertapa Yang sudah banyak banget direquest sama para warga sangat realistis Pak Kumis, apakah kamu sudah siap menghadapi lawan barumu? Yaitu Kakek Pertapa Gak pernah takut sama sekali aku Dan apakah Pak Kumis juga siap jika berkunjung ke kandang lawan? Sudah aku bilang, gak takut Oke, karena disini Pak Kumis sepertinya sudah sangat siap Langsung saja kita coba bawa Pak Kumis bertemu dengan Kakek Pertapa Oke, disini aku sudah berada di gunung tempat Kakek Pertapa berada Dan langsung saja kita ajak Pak Kumis ke sana Kita lihat apakah Pak Kumis kali ini mampu mempertahankan gelar juaranya Atau tahtasang Kumis akan berpindah kepada Kakek Pertapa Pak Kumis, silahkan datangin langsung Kakek Pertapa Apakah dia sudah siap? Pak Kumis Loh, Pak Kumis tadi mana? Weh, lah kok ternyata Pak Kumis malah hilang Tadi dia itu pergi kemana? Padahal perasaan di belakang kul Oke, disini aku sudah berhasil lagi membawa Pak Kumis ke tempat ini Kita akan coba saksikan dari sini Apakah Pak Kumis mampu mengalahkan Kakek Pertapa? Bisa kalian lihat, disini Pak Kumis sudah mulai mendatangi Kakek Pertapa yang ada di sana Langsung saja kita coba saksikan bersama-sama Apa yang terjadi di pertandingan kali ini Terlihat disini Pak Kumis sudah mulai bersiap Tapi disisi lain, Kakek Pertapa masih terlihat santuy Loh, Kakek mulai berdiri Serangan langsung dilakukan oleh Pak Kumis Apakah kali ini Pak Kumis akan menggunakan cara curang untuk mengalahkan Kakek? Terlihat Kakek terpojok di sudut jurang Pengendalian posisi yang cukup bagus dilakukan oleh Kakek Tapi kita belum melihat sama sekali Serangan yang dilakukan oleh Kakek Pukulan masuk dilakukan oleh Kakek Pak Kumis coba mengatur jarak Serangan dilakukan oleh Pak Kumis Namun belum mengenai Kakek Pukulan masuk dilakukan oleh Pak Kumis Kembali lagi Kakek tersudut di bujok jurang Dan lagi-lagi posisi yang bagus dilakukan oleh Kakek Teknik penghindar yang cukup bagus ditunjukkan oleh Kakek Serangan kembali masuk kepada Pak Kumis Bisa kalian lihat Serangan yang dilakukan oleh Pak Kumis Banyak sekali yang tidak mengenai target Pak Kumis coba memukul Tapi pukulan balasan masuk didapatkan oleh Kakek Pak Kumis coba membalas pukulan Tapi tidak ada yang masuk Ya sepertinya lebih mirip pertaruhan bocah TK Pertandingan masih berlanjut Pak Kumis coba mulai serangan Nampaknya kali ini Pak Kumis lebih agresif Apakah Pak Kumis masih bisa mempertahankan gelar juaranya Pukulan masuk dilakukan oleh Pak Kumis Tapi disini Pak Kumis juga tumbang karena pukulan Kakek Pertandingan sangat seru ditunjukkan Dan kita lihat siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya Pukulan mis dilakukan oleh Pak Kumis Teknik penghindarnya sangat luar biasa ditunjukkan oleh Kakek disini Masuk mengenai Kakek Kakek menampol angin Kakek terkena pukulan dari Pak Kumis Pukulan masuk dilakukan oleh Kakek Serangan coba dilakukan Pak Kumis Apakah Pak Kumis berhasil mempertahankan gelar juaranya Dan ternyata Kakek Pertapalah yang berhasil memenangkan Pertandingan kali ini Apa lihat-lihat Wih lah kok ngamuk Kita coba saksikan Apakah ada pesan yang dilakukan oleh Kakek Lah kok ternyata Kakek bablas aja Kita kira yang tadi bakal memberi pesan terbuka untuk siapapun Ah Kurah anjar Hei tunggu Aku ini belum kalah Kok pada pergi semua ini gimana Aku belum kalah ini Pak Kumis Udah Pak Kumis Pertandiannya udah selesai Pak Kumis Bisa kalian lihat Sepertinya Pak Kumis ini gak terima Kalau udah kalah Pak udah pak Sabar Pak Kumis Wah ini Pak Kumis kenapa ini Aduh Pak Kumis Udah pak Sabar Masih ada kesempatan lagi nanti Waduh lah kok malah dipukul lagi gini aku Pak Kumis Udah pak Sabar pak Waduh Lah kok Pak Kumis jadi bahaya kayak gini Sangat realistis